Intro Shalom ibu bapak saudara semuanya Kembali menyapa anda di program Bebel Everyday Hari ini kita akan belajar di dua raja-raja fasal yang ke-20 Masih tentang kisah Raja Hiskia Raja Hiskia diceritakan di fasal ini Mengalami sakit yang sedemikian hebat Dan waktunya tidak ada lama lagi Alkitab berkata di ayat yang pertama Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos Berkata kepadanya beginilah firman Tuhan Sampaikan pesan terakhir kepada keluarga mu Sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi Jadi jelas sekali bahwa pesan Tuhan kepada Hiskia Sakitmu tidak akan membuat engkau sembuh Tetapi engkau akan mati Sampaikan pesan kepada keluarga mu Lalu Hiskia memalingkan mukanya ke arah dinding Dan ia berdoa kepada Tuhan Yang minta belas kasihan Tuhan Yang minta anugerah Tuhan Sekalipun Tuhan sudah menetapkan usianya tidak lama lagi Tetapi Hiskia masih memperjuangkan keinginannya untuk hidup lebih lama Dan ini yang menarik Bahwa rupanya Tuhan bisa juga mengabulkan doa seperti itu Sekalipun patas umur sudah ditentukan Tapi kalau Tuhan memberikan kasih karunia Maka orang itu pun mendapatkan Di hal ini kita harus tahu segala sesuatu ada dalam kedaulatan Tuhan Sehingga ayat yang ke-6 dikatakan Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur Aku akan memegari kota ini oleh karena aku dan oleh karena daud hambaku Jadi saudara-saudara Tuhan bisa memperpanjang usia Hiskia Kenapa? Karena Tuhan melihat bahwa daud Memandang daud Maka itu bisa terjadi kepada Hiskia Jadi Hiskia dalam hal ini tidak boleh sombong Mengatakan bahwa karena aku baik Tuhan mendengarkan doaku bukan karena itu Tapi karena Tuhan melihat daud Jelas sekali aku akan menggari kota ini oleh karena aku dan oleh karena daud hambaku Jadi saudara-saudara keamanan diberikan Umur panjang diberikan Karena ada Raja yang mana Hiskia memiliki standar kehidupan seperti Raja Daud Setelah umurnya diperpanjang Kemudian cerita bergulir Utusan daripada Babel datang kepada Raja Hiskia Jadi bangsa Babel mendengar bahwa Hiskia itu sakit Dan sebab itu seperti biasa di zaman sekarang pun Kalau kita mendengar seseorang sakit Tentu saja kita berusaha untuk mengunjunginya Hiskia pada waktu itu juga dikunjungi oleh utusan daripada Raja Babel Dan Alkitab mencatat Hiskia Raja Raja 20 ayat 13 Hiskia bersuka cita atas kedatangan mereka Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka sekenap gedung harta bendanya Emas dan perak Rempah-rempah dan minyak yang berharga Gedung persenjatanya dan sekali yang terdapat dalam perbendarannya Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hiskia kepada mereka di istananya Dan di seluruh daerah kekuasanya Begitu senangnya Hiskia menerima kunjungan daripada Babel Maka Hiskia memperlihatkan semuanya Tidak ada yang ditutup-tutupi Berapa kekayaannya Berapa kekuatannya Wilayah kekuasanya Semuanya diperlihatkan kepada putusan dari Babel ini Mau dilihat dari sisi manapun Ini adalah keputusan yang sangat-sangat bodoh Memang Hiskia mungkin baru eforia Karena dikunjungi oleh putusan dari Babel Sebab Babel pada waktu itu juga merupakan negara yang sangat kuat Di samping negara Asyur Jadi ketika mendengar bahwa Babel pun memperhatikan kesehatan Hiskia Hiskia senangnya luar biasa Dan karena kesenangan ini Maka dia perlihatkan semua rahasia dapurnya Isi dapurnya dibongkar habis kepada mereka utusan dari Babel ini Ini sama saja sebuah perusahaan yang membongkar isi dapurnya Rahasianya Resetnya Yang harusnya dijaga dengan baik Tapi dibongkar habis Sehingga mudah sekali untuk kompetitor akhirnya menghancurkannya Dan benar ini menjadi blunder bagi Hiskia dan keturunannya Sebab datanglah Nabi Yesaya Dan Nabi Yesaya menegur mereka atau menegur Raja Hiskia ini Dan nubuatan pun dinyatakan kepada Hiskia Sesungguhnya suatu masa akan datang Bahwa segala yang ada dalam istanamu Yang disimpan oleh nenek moyangmu Sampai hari ini akan diangkut ke Babel Tidak ada barang yang akan ditinggalkan Demikianlah firman Tuhan Jadi suara-suara semua yang diperlihatkan pada utusan Babel itu Satu hari akan diangkut ke Babel Hukuman yang mengerikan Hanya karena sebuah keteredoran Tapi yang cukup mengejutkan adalah Bagaimana respon Hiskia Ini respon yang menurut saya Sangat-sangat salah Yuk kita baca ayat yang ke-19 Hiskia menjawab kepada Yesaya Yesaya sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu Jadi Hiskia menerima perkataan daripada Nabi Tuhan itu Nubuatan yang akan terjadi kepada generasi yang ada di bawahnya Kepada anak cucunya Tetapi pikirnya Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku Saya rasa Hiskia adalah Raja yang egois Memang dia raja yang baik Raja yang melakukan apa yang benar Seperti Raja Dal Tapi dia punya sisi kelemah Kelemah Hiskia adalah Dia suka pamer dan ingin jadi bunder bagi dia Dan kemudian Kelemah berikutnya adalah egois Bahkan egois terhadap anak cucu keturunannya sendiri Dia berkata Asal pada zamanku aman dan damai Asal pada zamanku baik-baik saja Urusan nanti itu dipikir belakangan Karena tok dia tidak mengalami Anak cucunya yang mengalami Ini merupakan cara pikir egois Saya berharap kita semuanya bisa belajar dari hal ini Hiskia yang sedemikian baik Dan hidup takut akan Tuhan saja Bisa punya titik lemah seperti itu Demikian pula halnya dengan kita Titik lemah yang bisa terjadi dalam hidup kita Kita suka pamer Pamer membuat kita sombong Dan itu bisa menjadi awal daripada kehancuran kita Yang lebih konyol lagi kita berkata Asal pada zaman pada saat saya hidup Semuanya baik-baik saja Anak cucu saya keturunan saya Entah nanti bagaimana Itu urusan mereka Cara pikirnya sangat egois Bukankah harusnya kita menyiapkan generasi kita Mempersiapkan anak kita Cucu kita Keturunan kita Untuk mengalami kehidupan yang baik Seperti yang kita alami Bahkan lebih baik daripada kita Bagaimana mungkin kita bisa Sedemikian egois Asal aku aman dan damai Pelajaran ini menjadi pengingat Bagi kita semuanya Tuhan berkati Selamat menikmati 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 Selamat menikmati